assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel nada 313 dan di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai hp murah atau hp yang spesifikasinya kelas menengah jadi bagi anda yang sedang mencari hp kelas menengah bisa menyimak video dari saya ini disini saya akan membahas mengenai samsung a20 yang akan saya unboxing pada kesempatan ini samsung a20 merupakan kakak atau satu seri dengan samsung a10 namun speknya lebih diatasnya kemarin saya sudah unboxing beberapa hp termasuk salah satunya adalah samsung a10 dan kali ini a20 oke jadi simak video dari saya berikut ini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like terus kemudian subscribe kemudian komen dan terima kasih kemudian simak videonya berikut ini secara spesifikasi samsung galaxy a20 kita bisa lihat melalui kotaknya ya disini ada beberapa spesifikasi singkat yang dituliskan yang pertama super amoled kemudian infinity 5 display kemudian dual camera jadi masih dual camera tapi menurut beberapa sumber kameranya ini lebih bagus dari samsung a50 tapi nanti kita buktikan terlebih dahulu oke terus kemudian 4G octa core processor kemudian untuk ukuran itu 6,4 inch untuk keseluruhan ya kemudian untuk layarnya 6,2 inch HD super amoled terus kemudian untuk kamera depan itu dilengkapi dengan 13 megapiksel kemudian 5 megapiksel dual real camera kemudian 8 megapiksel untuk front camera terus untuk memori nya adalah 32 GB dan RAM nya 3 GB oke jadi itu spesifikasi singkat yang ada di kotak samsung a20 langsung saja kita buka ya yang kita butuhkan ini pisau kita buka telan-telan secara spesifikasi ini hampir sama dengan samsung a10 yang sudah saya unboxing kemarin ya tapi untuk lebih jelasnya kita coba cek ya kita buka oke kita buka plastiknya terlebih dahulu dan di dalamnya kita lihat seperti biasa ada ininya untuk kotak garansi kemudian ada hp ini kebetulan warnanya hitam terus ada handsetnya ya kalau yang a10 kemarin belum ada handsetnya dan untuk yang seri a20 sudah ada handsetnya kemudian seperti biasa USB kemudian charger lalu untuk membuka slip kartu atau slot kartu jadi kosong itu hanya ada tiga itu elemennya charger terus kemudian handset lalu injektor untuk membuka slot kartu oke kita masuk ke hpnya seperti ini hpnya samsung a20 untuk tampilannya tidak jauh beda dengan samsung a10 ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi seperti ini kita buka dulu plastiknya oke hpnya kita hidupkan samsung a20 tunggu sebentar kita registrasi terlebih dahulu oke sudah selesai tampilannya sama seperti samsung a10 untuk di awalnya kemudian kita coba kameranya ya yang katanya hampir lebih baik daripada samsung a50 jadi tampilannya seperti ini memang agak ya terlihat seperti agak burem ya inilah tampilan dari samsung a20 ya tidak terlalu buruk menurut saya ya hampir sama dengan samsung a10 karena disini spesifikasinya untuk kamera itu cuma 8 megapiksel dan untuk yang a10 kemarin hanya 5 megapiksel menurut saya cukup bagus ya untuk hp kelas menengah jadi bagi anda yang mungkin berminat untuk membeli ini untuk harganya itu kisaran antara 2 jutaan ya sekitar 2 jutaan sampai 2 juta 200an anda bisa membelinya di counter-counter yang ada di sekitaran saya rahmida selamat menikmati terima kasih